Sabtu pagi tim Basarnas Gabungan Semarang dan Magelang masih mencari satu korban tenggelam yakni Aziz Muslim. Hari ketiga pencarian akan diperluas hingga Sungai Progo yang berada di wilayah Yogyakarta. 15 perahu karet diterjunkan, menyisir sepanjang bantaran Sungai Sono, Sungai Elo, hingga Sungai Progo. Baik, untuk di aliran Progo kita koordinasi dengan rekan-rekan di Yogyakarta. Tentunya mereka memantau di aliran tersebut. Jadi ketika ada informasi ataupun penemuan korban, langsung kita diinfokan ke posko yang disini. Agar tidak terulang dan meminimalisir adanya korban kembali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengawasi seluruh kegiatan tubing yang ada di wilayah Magelang. Bersama-sama menyusun protap atau persyaratan dasar untuk alat pengamanan diri. Ini kan tubing itu kan mereka bermain sendiri, wisata warna. Tidak seperti yang lain kan ada pemandu. Kalau ini mereka bermain langsung. Sehingga harus diajarkan terutama alat kelengkapan pengaman dirinya harus standar. Pengelola wahana permainan air khususnya sungai di wilayah Magelang, diimbau untuk selalu waspada terhadap cuaca buruk yang bisa mengikibatkan banjir. Kami sore, tiga warga dinyatakan hilang terseret arus banjir Sungai Sono saat bermain tubing di Sungai Sono, Tegal Rejo, Magelang. Dua warga ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara satu warga masih dalam pencarian. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Agung Nugroho, Agung Nugroho.